Intro Hizbullah kembali menargetkan markas intelijen Israel di Tel Aviv pada selasa 8 Oktober dini hari. Serangan itu berasa menghancurkan rumah-rumah yang digunakan tentara intelijen militer Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan dini hari itu. Militan Lebanon mengklaim hendak menargetkan pangkalan Lilot milik pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pangkalan Lilot berada di pinggiran Tel Aviv, rupanya pangkalan itu merupakan rumah bagi unit intelijensinya 8200 IDF. Bahkan pangkalan Lilot bersepelahan dengan markas besar Mosad. Dari video yang beredar terlihat rudal-rudal itu berterbangan di langit Tel Aviv. Sementara Israel mengklaim lima rudal diluncurkan dalam serangan tersebut. Militer IDF mengaku beberapa rudal berhasil dicegat oleh Arendov. Serangan itu diluncurkan setahun operasi Panjir Al-Aqsa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.